Hai oleh bukasi yang pertama match terakhir di hari ini tapi sebelumnya kita alatio lawan rebellion ya akhirnya Hazel main Bro kekiknya are you ready ready kalau begitu Apple Arena Mada Suara Jago let's go Hezel kayak busa airnya dia pakai lancep top ya air terdolong juga pernah di RRQ bro tapi berbalik lagi dengan adanya battle of Assassin Hazel dengan adanya set up yang satu otw Bandung yang satu otw GH guys X win diangkat-angkat terus bro udah pasti sih poking damage dari Zushin emang begitu power dan gak cuma itu dia bahkan bisa mengangkat Nightmarek Spawn nantinya untuk dipisahkan dari Swallow tetap menggunakan mana ya iya karena jatuhnya lagi-lagi ya di sini ada marknya yang selama marknya aktif itu akan memberikan pengurangan mana terhadap Zushin di center terus diterangkan lah ya mau kemana bergerak ya dan X-Way terpaksa harus melakukan recall karena HPnya tergerus dari segi pengambilan EXP nya akan sedikit ter-delay sementara dari emblem by Indy Home nih Prof ini kalau kita lihat dari emangnya dan bahkan Matt sudah tersebut sekarang dengan pemilihan dari pull yourself together biar nanti inspire-nya lebih bisa jadi spam sama Skylar masih belum nama Franko nya iduk semalam sih ya luar biasa oke ada pergerakan seperti dari Ador namun sekarang iduk harus mundur lagi ketepannya coba lihat aduh aduh mati sih Hai menjadi korban pula didalam petebal tersebut sekarang Athernya masih saja melihat liuk tadi semangat ya mungkin agak geter dikit lagi terdikit guys gak apa-apa disaman aja juga tapi yang melihat agak kaca untuk X-Win ini menjadi debiutin debiut bro 17 kali menggunakan Zask push MMR kak bener-bener terbanyak ya untuk sampai saat ini Zask yang udah di nerf kayaknya buka jadi masalah buat Swallow tapi setidaknya dengan first blood barusan ini membuka team fight di early game dan membuka juga untuk Hazel biar farming terlebih dahulu menunggu level yang ke-6 1v1 yang masih ada otot di bagian top lane oke ada Quakeshand guard dikeluarkan terlebih dahulu sebelum mungkin nantinya akan melakukan sebuah pergerakan menuju ke area Dead Turtle karena udah ada beberapa player dari Arceos yang memang sudah setup sebelumnya iya dan itu lihat ada CCTV ya yang mengganggu juga panti nya tetap menyala bosku ngepokin tipis-tipis juga dan Aether oke oke itu dia Raging syndrome dikeluarkan tapi masih gagal untuk bisa mendapakkan karena beberapa player ya ya sudah dapatkan next juga benar-benar langsung di hilangkan ke saat cepat untuk sekarang mau memulakan karena Aethernya tertinggal sedia ayo ya 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 berhasil merubah keadaan untuk art RQ mereka berbalik unggung di tiga menit pertamanya di area objektif itu yang dicari sama Hayabusa ya sumpah itu xwin sekarat banget dapet bro beda level bias biasa Aduh Aether Aether aduh eh eh solo kill solo kill eh Astaga Bro Bro di mana-mana Wow dan bahkan sama 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 ini sama ini bener-bener kayak Pak puluh ngejar daeran 95.000 nih hahaha gua itu emang hampir 95% nanti ya audiens prediction leh audiens prediction 95 leh wow hampir itu kali ini unggul 2000 gold ya emang timfanya di dua tempat yang berbeda gila si full play tinggul 1v1 dengan glory spotway dan barang lain karena ada tiga hironis ability lagi-lagi menyulitkan rebeli untuk menangkap salah satu dari mereka walaupun tiga-tiganya punya efek tes di bawah nih Oke sekarang Rizya sendirian mau dikroyek masih gagal bisa mendapatkan karari di mana rempere aja Bro melenggang dengan begitu bebasnya ada cyclone Hai juga ya yang menyelamatkan sampai disalui one udah diamanikan dengan suai lo ya tapi tertol sudah mulai ramai ya dan sekarang karsnya pasang badan namun masih ada satu letera yang pada-pada menggagum pergerakan melikianlah pemain dari beli siapa lagi yang kebanyakan teman-teman juga kelasnya bagaimana dia bisa berapa lagi karena tetap tersebut dapat tepunan atau terjadi hasilnya balik lagi kepake belakang satu kuat sederhana milik adekars ada pekarsin sendirian namun sekarang mat pun harus dipaksa dan diusir mundur pergi menjauh dari rekan-rekannya bahkan zaman force buat defense terpaksa harus digelar oleh mat dan lihat bagaimanapun Skylernya menjadi free di arah bottom lane dulu dulu didapetin nih by one by one buset diusir sampai situ oke di zoning dia ingin mendapatkan turret secara gratis ya apalagi dengan keuntungan 4000 gold ini bisa dijalankan semua plannya mau pressure ke gold lain mau mungkin ngelakuin 41 juga kayaknya masih bisa sih untuk sekarang karena udah ini masih cukup sabarnya iya dan ini bener-bener dikuasain abisi dari segi map kontrolnya juga dari RRQ dibuka vision pakai lantern flare apalagi outer-outer turret ini akan menjadi target selanjutnya nih oleh RRQ berlima di menahan tersebut waduh ini pasti bakal bisa untuk invite dan ini ya jangan ini malus nol gila dari Gatot Kaca dan Halid 100% win rate dari lima ngasih langsung kalah ini sekali Apakah keuntungan dari RRQ ini malah pecah sebelum playoff waduh oke waduh 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 bener-bener bonyok juga badannya harus kebadannya rekan-rekan tapi terlalu yang mati ini mati gitu ya tapi seperti dia belum berhasil karena gerakan dari cars dari top menuju karena mid pun berhasil untuk clear dan Skylar tadi hampir dia bisa mecahin weakness point ke arah met ya tapi met langsung Flicker mundur sehingga out of range iya karena mungkin divanya lagi-lagi ya secara angka secara kuantitas disini rebellion lebih siap untuk melawan teamfight bagian top lane dari 4.000 gold sekarang menurun sedikit ke 3000 gold tapi teamfight di turtle selanjutnya apakah ini akan menjadi perfect circle untuk Hazel untuk haraki hoshi lebih tepatnya karena dengan debutnya dengan Hayabusa ini masih memungkinkan untuk bisa diambil agak sedikit tapi sebenarnya ada pergerakan mereka waduh 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 katakan pada hai Lionel Ido apa? apa? misalnya gitu guys hehehe shadow retribution shadow retribution tapi itu jadi hobi buat dia ya Kars lagi-lagi menunjukkan bagaimana last hit yang tiba-tiba muncul bagian turtle objektif ngedenai perfect turtle juga untuk Arki Hoshi dan sekarang Kars harus berhati-hati karena memang Skylar sudah memiliki Demon Hunter Sword dan on the way untuk memiliki Windtalker akan lebih menyakitkan lagi attack speednya pastinya ya dari attack speed tapi Skylar dari tadi masih coba untuk bersabar dulu ya tapi kalau ngeliat memang dari Hazel tipikalnya adalah dia yang priority farming dulu bahkan di game sebelumnya kita ngeliat banyak banget untuk gold lane nya jadi ngalah untuk bisa dia mengembang tugas yang mulia pastinya sebagai damage dealer tertinggi dan dia bertanggung jawab atau mungkin bisa dilihat dari levelnya juga gak sih Hazel level 12 Aether level 11 karena terlihat dari teamfight yang sebelumnya lalu 2 banding 1 tertalunya ini ngebuat pergerakan dari levelnya otomatis dimenangkan sama Hazel jadi priority farming yang begitu baik juga sehingga nantinya power of retribution akan berbeda untuk adanya peraduan ataupun kontes di area objektif lagi-lagi Nightmare Spawn menjadi gangguan yang cukup berarti buka vision ngasih Pope juga itu bener-bener CCTV nya dari tadi dirusak mulu ya Prof ya ada garansinya gak itu ya? gak ada kayaknya emang harus sih gak sih? karena kalau dibiarkan begitu aja ya Swelo dapetin infonya gratis dong jatohnya jadi mau gak mau harus tetep di clear juga Hazel selesai dengan blend of despair sekarang wah itu dia item yang dibutuhkan mungkin untuk mendeliver damage lebih banyak lagi tapi harus diingat juga bahwa Hazel memainkan magic shoes ya jadi cooldown yang dia cari bukan tough boots untuk bisa menghindari sisi power yang begitu tinggi waduh Skylar bener-bener eh pendentang metakus ya coba bisa dan bener-bener terbuka coba lihat waduh hehehe hehehe kelasnya mati dia oke 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 Lord pertama guys ya dia udah gak ada Tornros tadi yang udah dibuka duluan tadi sempet ngerempet karakar tapi dia quicksun guard jadinya gak ngerempet lagi dan ini membuat kesempatan area Kihoji bisa mendapatkan Lord secara gratis Dairon Dairon i i Hai hampir saja langsung di cover cepet ya karena masih ada rins juga di sampingnya masih ada idok juga masih bisa ditarik dengan adanya guided wing dan ini akan menjadi Lordnya menguntungkan setelah tadi Aether ditumbangkan tapi idok hati-hati damage diberikan dari Aether juga tidak boleh diremehkan yep bermain dengan Horax Hunter Strike dan Endless Battle ya untuk Aethernya sebagai modal masalahnya juga ini perbedaan levelnya bisa ada Elise ada RRQ Alik nih halo kaka iya bengong baik nih Ayo kita nyanyi dulu Oh iya tapi benanginnya Iya lebih terburuplahnya kakalik nih weh terjadi penempuran seperti ya Ok dulu kepadanya karenaweb sedikit lagi ngebut menjadi korban shadow kill sudah terlihat tapi itu berada di dalam tubuh EXWEN yang sangat tebal seperti ini tapi rins tumbang nih ya demes dari Aether udah cukup banget apalagi target yang dilakukan adalah idok ataupun ryzenl biarkan saja daeranya melenggang Yang leha gak jadi masalah dia target langsung kali ini belakang. Oh ini Lordnya masih ada sih. Jadi harus di defense dulu untuk Rebellion. Apalagi perbedaan gold sudah mulai terlihat pelan-pelan. Oke. Tapi memang Lordnya masih belum yang ter-enhance juga ya. Jadi power charge in. Apalagi pasif dari base turret di arah bottom lane pun. Sudah tertrigger. Masih ada juga tadi pas Lordnya masuk. Sementara Rebellion. Kali ini walaupun terlihatnya mereka tertekan. Tapi perbedaan gold dan juga feelnya gak terlalu signifikan beda nih Prof. Iya goldnya sih yang paling berasa ya. Karena dari segi objektif totalnya gitu banding 1. Dapat Lord juga. Arang kita berunturan juga banyak banget. Cukup berani sepertinya. Waduh fighter. Mati banget. Terlalu berani. Duduk sudah langsung dibayarkan saja dihajar. Lalu pemain dari Arachiosi. Daerahnya menjadi orang. Terlalu berani. Masih ada dominator malam. Suai lo berhasil kan. Hehehe. Teman-teman. Dulunya setiap. Oke. Itu-dumet. Aduh. Ais. Mati sih guys. Ais-sujuk guys. Tertangkap. Dalem banget. Mati sinergi satu tim lama ya. Lalu langsung loh. Itu gak ada janji lah. Rekol-rekel bareng. Cik. Kangen ya mantan. Cik. 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 juga ada endless battle ini Skylar udah langsung ngebuka witness pointnya kayak menjadi sinyal juga bahwa rebellion nggak boleh maju lebih daripada area jungle Oke ini dia Riko-Riko lampe regular season selesai Ayo dikit lagi ya Cepat Riko ampe Bandung ya 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 ayo Hazel with Matt Matt waduh gila Hazel Wow Wow terkena pick-off ketika tidak ada teman-teman dari Matt di sampingnya otomatis Shadow kill akan memberikan damage yang lebih tinggi lagi dan itu yang membuat Matt terkena pick-off dari Hazel itu sakit banget dan tadi hampir sempat mau dibagi ya Cepat emang udah terlalu besar juga deh mesin disumbangin sama Hazel nya full-attack pastinya item yang akan dibuild oleh Hazel iya jalan-jalan Riko-Riko lagi terus terus-terus sambil nungguin Lord soalnya kan iya sambil nungguin Matt juga kan Matt keluar Riko-Riko juga Wah sama aja dokter langsung hilang langsung hilang bahaya-bahaya Matt udah hadir kembali untuk bisa menambahkan power defense masnya dari rebellion tapi Thailand push Matt lagi waduh gila sih bisa-bisanya giswa kedua kali simet guys Astaga aja begitu saja Fatah Rokulian malam ya udah sih kembali lagi berhasil bisa masuk ke dalam satu tepat rispon dan juga kerja dan gini tapi untuk sekarang lukar sih winter pula oleh cars dengan satu winter Wow udah sis ada lagi satu kekesankan yang langsung dikeluarkan tapi kan sejauh ini masih bersebut ada masuk kembali ke dalam satu best utam aja untuk bisa kerja lagi keselan akhirnya dia miliki dan Hazel kepadu lagi hadir tapi XW ini berhasilnya terjaga masih ada pertemuan terus air tipis tersebut saja air ternyata bisa kecil eh wah gila di bahwa di tempat trikologis waduh sekali lagi dikeluarkan oleh waduh mati mati harus berhasil udah bang bang hahaha hahaha tapi tidak dikit-dikit hai judul Hazel nya langsung pulih senyum adik-adik kita lanjut ke game kedua